Buat teman-teman yang masih betah mengais riski di negeri Formosa ada kabar gembira nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Masa kerja perawat pasien atau caregiver di Taiwan akan diperpanjang hingga 20 tahun Ya guys, kabarnya peraturan ini sebentar lagi akan ketok palu yang masih kerasan di Taiwan berdoa aja ya Semoga segera ketok palu Dilansir dari Taipei, liputan BMI, batas masa kerja pekerja migran perawat pasien di Taiwan dalam waktu dekat akan diperpanjang Dari yang sebelumnya 14 tahun menjadi 20 tahun Anggota legislatif dari partai DPP atau Min Chintang, Kyu Zhe Wei Dan partai KMT atau Kuomintang, Zhen Ming Chong telah mengusulkan amandemen UU layanan ketenaga kerjaan tentang perpanjang masa kerja bagi pekerja perawat pasien Apabila amandemen tersebut guys berhasil diloloskan dan ketok palu maka sebanyak 260 ribu pekerja perawat pasien di Taiwan akan merasakan manfaatnya Dilansir dari media Apple Daily, pada tanggal 16 Maret 2020 bukanlah hal yang aneh bagi pekerja migran perawat pasien untuk memperpanjang masa kerja mereka Pastinya nih ya, diantara kalian sahabat-sahabat BMI yang ada di Taiwan Pasti masih pada betah banget bekerja di Taiwan Ya, Taiwan termasuk negara yang orang-orangnya mayoritas ramah-ramah Banyak juga majikan yang baik banget terhadap Wailaunya Menurut Kyu Zouwei, dalam beberapa tahun terakhir kantor dinas ketenaga kerjaan setempat telah menerima laporan dari keluarga majikan yang berbeda Dimana mereka mempunyai anggota keluarga yang sakit selama lebih dari 10 tahun Mereka telah mengembangkan pemahaman jangka panjang dengan perawat pasien asli Yang sudah akrab dengan kondisi fisik dan mental lansia atau pasien Sehingga secara tidak langsung pasien sudah tergantung dengan perawat yang asli Emang sih ya guys, perawat yang udah terbiasa jaga pasien tersebut Misalkan kalian ya, teman-teman udah lama jaga pasien kalian Pastinya kalian paham betul apa yang dibutuhkan pasien kalian Ibaratkan, ibaratkan ya pasiennya itu gerak gitu aja Tanpa bicara, kitanya udah tahu ini pasien butuh apa Teruskan, banyak banget ransia yang udah gak bisa bicara akibat penyakitnya Atau karena udah sepuh ya Kalau yang udah lama jaga pasien tersebut Pastinya tahu lihat bahasa tubuh pasien aja udah paham Nah, kalau yang jaga misalnya masih baru Pastinya masih harus banyak adaptasi Namanya pasien gak bisa bicara Tentunya sang perawat harus bertahap perlu waktu Untuk bisa memahami apa maunya si pasien Sementara itu, legislator DPP Min Cintang Cai Yui Juga mengusulkan agar masa kerja untuk pekerja migran sektor lain Dapat diperpanjang dari 12 tahun menjadi 14 tahun Sama seperti sektor perawat pasien Untuk masalah ini sekarang telah diserahkan ke komite untuk dilakukan peninjauan Wah, kayaknya gak hanya untuk informal ya guys Untuk formal pun kayaknya juga akan ada penambahan masa kerja di Taiwan Semoga peraturan ini segera ketok palu guys Tapi harus ingat tujuan awal kerja untuk masa depan dan keluarga Jangan sampai terlena dengan sadunya Taiwan Hingga lupa indahnya kebersamaan bersama keluarga tercinta di tanah air Saya sih juga berharap guys Semoga gaji untuk pekerja perawat atau informal ini bisa tambah juga Tidak hanya yang formal mulu yang naik gaji Padahal kan ya Yang informal itu tanggung jawab pekerja bisa dibilang 24 jam non-stop Bayangkan tengah malam itu kan waktunya tidur ya Tapi untuk penjaga pasien harus bangun mengganti popok Ataupun membantu pasien untuk buang air kecil Belum lagi pekerjaan rumah bersih-bersih memasak Pekerja informal juga harus mengerjakannya Walaupun sebenarnya bukan kerjaan mereka Udah jadi rahasia umum ya guys masalah ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati